Sahabat Kompas.com Legenda sepak bola Ukraina Andriy Shevchenko menangis dalam wawancara dengan TV Italia saat meminta tolong kepada negara tersebut untuk membantu tanah airnya. Shevchenko meminta Italia membuka hati untuk Ukraina yang saat ini tengah dilanda invasi oleh Rusia. Hal itu Shevchenko sampaikan dalam wawancara emosional di acara Cetempo Ceva dari Rai, salah satu program TV terbesar di Italia pada Minggu 6 Maret 2022. Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete sentito uno di voi. Io mi sento che Italia è la mia seconda patria. Per favore, io lo chiedo a voi, italiani, di aprire il cuore al mio popolo, a mia gente, di aiutare a donne, bambini, penso, persone anziane. Shevchenko tampak terisak saat ia juga menggambarkan situasi yang dihadapi keluarganya di dekat ibu kota Ukraina, Kiev. Keluarga Shevchenko menjelaskan pada dirinya mengenai kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina, kota-kota yang dibom, anak-anak dan orang tua menjadi korban. Shevchenko mengatakan, ia dan Italia perlu meyakinkan Rusia untuk melakukan gencatan senjata, menemukan solusi diplomatik, dan menghentikan perang. Shevchenko yang kini berusia 45 tahun tampil di program tersebut untuk mempromosikan inisiatif penggalangan dana yang dipimpin oleh Palang Merah Italia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan di Ukraina. Saat aktif sebagai pemain, Andri Shevchenko adalah penyerang andalan AC Milan dengan lebih dari 170 gol untuk klub seri A tersebut, memenangi Scudetto hingga Liga Champions 2003. Terima kasih telah menonton!